oke, kita bahas dulu pronuncenya kemarin ada latihan siapa yang sudah ngerjain gak ngerjain berarti sudah ya itu bisa dilihat di layar ada itu gak ada nah jadi ini macam-macamnya ya macam-macam pronouns kata ganti masih ingat kan ini oke, lanjut urut ya, nomor 1 eh, kelihatan gak? nih kok kecil banget ya gak kelihatan ya oh iya, harus di-download berarti coba di-download sendiri sendiri lebih gede nanti kalau di-download sendiri urut ya waduh lewat laptop eh, saya kirim lewat sini bisa gak ya atau itu deh next time aja ya ini pronouns-nya kan ada yang belum ngerjain juga kan nanti anda kerjain dulu ya yang belum ngerjain oke ini gak tugas latihan aja mau saya posting di-group kok nah, pasti gak nyimak ini kan eat, eat, eat kalau even eat ya oke, ini kita skip ya nanti yang belum ngerjain dikerjain ini gak tugas untuk latihan aja ya terus yaudah, ini kita skip ya yang pronouns-nya kita skip kita lanjut langsung ke modul 4 preposition and articles preposition siapa yang tahu kata depan kata depan itu apa maksudnya mudah gak artinya apa contohnya gimana mbak nabi terus jadi itu contoh-contohnya ya ada about ada for after from oke, anda baca dulu sebentar dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 mana yang gak tahu saya jelasin yuk dari about about for after from itu mana ya gak tahu sampai nomor 9 itu into oke nomor 6 into itu artinya ke dalam bisa ke dalam bisa menjadi bisa sampai ya tinggal apa itu ada loh ya kalau itu kan untuk untuk iya ya kalau itu itu ada ada maksudnya ke dalam gitu ya masuk ke dalam gitu kan kalau itu itu ke aja gitu kan nah itu mbak tadi yang tanya mbak siapa mbak mbak ratna oh ya kalau itu kan untuk mbak untuk bisa ke bisa kurang hingga masuk ya karena memang kalimatnya tuh kalau kalimatnya ada intunya pasti ya pakai intu ya jadi bedanya for dengan to oh ya kalau for itu nanti diikutin dengan kata benda ya jadi misalnya i give it for you oke atau this is this book is for you gitu kan you kan berarti kata benda nah sedangkan tuh itu diikuti kata kerja misalnya kalau to you nya itu oh itu to you nya itu maksudnya ya kepada kamu gitu loh jadi kalau tuh itu ada ada happy birthday for you juga gak gak pernah ya denger kayak gitu ya happy birthday to you jadi kalau tuh itu ada 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 arahnya gitu loh dari satu orang ke orang lainnya gitu loh jadi kalau for itu enggak ya oh iya itu namanya collocation ya mungkin bisa jadi seperti itu ya secara umum gitu kalau for itu diikuti dengan kata benda kalau to diikuti dengan itu juga ada to market itu bisa ya sebentar i give it to you i give it for you jadi kalau to itu ada prosesnya i give it to you oke saya sedang mikir gitu loh saya ngerti cuma saya mau jelasin itu sesah i want to 87 to 10 iya ada ada yang mau kasih ada yang mau kasih pendapat gak itu bedanya tuh dengan aduh gimana ya saya mau jelasin gimana mbak halo bisa sebetulnya bisa loh tuh dengan for itu ya hampir sama ya dengan untuk ya tapi kalau happy birthday for you kok aneh ya kepada ya mungkin itu itu kepada ya bukan untuk kali selamat ulang tahun kepadamu gitu kali ya untuk mu ya jadi kalau to nya itu ada proses menuju nya gitu loh mbak ya maksudnya gimana mbak atau enggak gini kali ya for itu bukan untuk kali for itu bagi this book is buku ini bagimu this book is for you gimana terus ya memang hampir sama ya cuman ya tadi apa saya sampaikan kalau itu ada proses men-transfer nya gitu ya ada proses men-transfer ya kalau for itu tadi apa mbak bermanfaat jelas gak tadi yang tanya mbak siapa mbak mbak ratna mbak mbak ayo yang tanya jelas gak mbak ayo pidanya for dengan itu gimana ya ada ada gak kalimat yang anda bingung yang pake nyatu atau for itu kalau misal ini ada kalimat gini ini benar atau salah i give it to you atau i give it for you my love is to you atau my love is for you my love is for you atau my love is to you kalau saya ngomong my love is to you boleh gak jadi sama gak ya kan ya berarti ini gini gak ada salah benernya tinggal kita mau ngomongnya yang mana gitu loh konteks yang kita mau omongin yang mana jadi maksudnya kalau for you tuh cintaku ini untuk kamu kalau to you cintaku cintaku kepadamu gitu kan ya kan oke ya sudah ya clear ya mbak Ayu ya apa kalau kalimat apa iya hilang oke kalau gak ada kita lanjutin tadi yang tanya siapa ngilang terus preposition itu bisa digunakan untuk menunjukkan tempat nah untuk tempat itu ada beberapa yang bisa kita pakai bisa kita pakai in on dan at apa bedanya in on dan at ini ini tuh di dalam ya kalau on kalau add itu ada disitu loh ya itu tinggal dibaca disitu ada in on add itu semuanya menunjukkan letak secara umum digunakan in digunakan untuk menunjukkan tempat yang sedang atau yang sedang atau di suatu permukaan itu gimana sih misalnya on a surface oh harusnya misalnya ini salah ini jadi in itu harusnya di dalam sedangkan on itu untuk menunjukkan tempat yang lebih besar itu contohnya gimana itu misalnya in area in itu di dalam kalau on itu di permukaan kalau add itu menunjukkan tempat yang lebih kecil lalu in itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan area yang luas misalnya misalnya benua terus itu juga itu in itu dipakai juga untuk menunjukkan nouns without article misalnya in bed jadi tidak perlu kasih in a bed tapi in bed kita pakai in bukan add bukan on in bed in prison in church in hospital here boleh boleh tapi artinya lain iya kalau kalau in the hospital itu di rumah sakit yang itu jadi rumah sakitnya itu jelas itu misalnya rumah sakit canggen atau apa in the hospital hospitalnya jelas tapi kalau in hospital itu anda di rumah sakit tapi rumah sakitnya secara umum ya anda sedang di rumah sakit tapi rumah sakitnya secara umum mana boleh boleh pakai de boleh enggak pakai de kalau pakai de itu berarti artinya rumah sakitnya tertentu ya jelas yang mana gitu kalau enggak pakai itu berarti hospitalnya itu enggak mengarah ke rumah sakit tertentu nah bisa jadi seperti itu jadi de itu kan artikel de itu fungsinya juga kan itu tadi ya jadi antara orang yang bicara dengan orang yang diajak bicara itu tahu ya bendanya yang mana terus add nah add itu digunakan untuk public places untuk tempat-tempat umum ya kita pakai add misalnya at the station at the market at the bank lalu kalau anda nanti mau nyebutin alamat ya misalnya alamat gitu kan anda juga pakai add ya jadi kalau alamat itu kan spesifik kan nah kita pakenya add terus in on add itu juga bisa untuk menjelaskan waktu ya jadi bukan cuma tempat tapi juga waktu nah bedanya apa jadi kalau in itu itu yang pertama ya untuk part of a day jadi bagian dari hari misalnya in the morning kemudian in the evening in the afternoon jadi terus kalau anda mau bilang bulan ya pada bulan itu pakenya in juga tahun juga pakenya in terus season season itu musim kalau anda mau bilang musim dalam musim semi anda pakenya in kalau sekarang itu apa sekarang itu spring in spring berarti we are on spring season jadi bukan we are on spring tapi we are in spring terus century century itu apa tau gak iya abad ya jadi kalau ngomong abad pakenya in juga kalau th itu kan berarti kan ke itu 16th iya ada thnya century 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 nah biasanya bukan 21 biasanya sih 21st 22nd 21st 23rd terus kalau on itu untuk hari jadi kalau anda bilang hari pakenya on bukan in terus on itu juga bisa untuk part of a day tapi bedanya dengan in kalau in itu gak ada harinya jadinya in the morning tapi kalau on itu ada harinya on monday morning jadi gak boleh kalau anda bilangnya in monday morning gak boleh nah terus untuk date tanggal itu juga kita pakenya on ini biasanya kalau perkenalan itu i was born on i was born on betul terus kalau add itu untuk menunjukkan time festival juga pakenya add usia at the age of 70 at the age of 45 ya pada usia ke 70 gitu kan pada usia ke 4 oke lalu preposisi selain bisa untuk menjelaskan tadi ya tempat dan waktu bisa juga untuk menjelaskan kontras nah contoh-contohnya tuh ada ada 10 10 ya about atau on itu tentang ya artinya misalnya i talk about you berarti kan aku bicara tentang kamu ya jadi kalau tidak resmi itu gimana mbak sebentar sebentar ini sehingga a book on formal non-formal gitu ya Saya tidak yakin Tapi bisa jadi Seperti disampaikan Mbak siapa tadi itu ya Jadi kalau kita Untuk percakapan yang Formal ya Kita pakainya about Sedangkan untuk percakapan yang Non formal ya Terima kasih Dia pakai about aja ya Kita pakai yang resmi Terima kasih Terima kasih